Saudara bagi Anda yang hendak berkunjung ke Qatar untuk menyaksikan Piala Dunia 2022, museum yang satu ini sangat layak untuk disambangi. Museum 321 yang berlokasi di Ibu Kota Doha tercatat sebagai museum olahraga dan olimpiade yang terbesar di dunia. Apa saja koleksinya? Berikut liputannya. Qatar resmi membuka musim olahraga terbesar di dunia Maret lalu. Super megah! Museum olimpiade dan olahraga Qatar 321 ini memiliki luas 19.000 meter persegi. Lokasinya tepat di sebelah Stadion International Khalifa, satu dari delapan stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia tahun ini. Pemilihan lokasi di sebelah Stadion International Khalifa bukan tanpa alasan. Nuansa olahraga kental terasa di sini. Museum olimpiade dan olahraga Qatar 321 memajang berbagai macam objek terkait olahraga dan olimpiade. Bahkan, museum ini juga menjadi rumah bagi beberapa artefak dan memorabilia olahraga, tak hanya dari Qatar, namun juga dari seluruh dunia. Para pengunjung bisa melihat koleksi museum ini yang jumlahnya mencapai 17.000 objek, mulai dari kostum, kendaraan yang digunakan atlet, hingga medali, semuanya dipamerkan di museum ini. Fares Ibrahim, seorang atlet angkat besi asal Qatar, raih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020, bangga, bisa menjadi bagian dari museum olimpiade dan olahraga Qatar 321. Nah, bagi penggemar sepak bola, jangan sampai lupa, harus dicatat ini. Karena, museum olimpiade dan olahraga Qatar 321 akan menyelenggarakan pameran sepak bola pada 1 Oktober 2022 hingga 31 Maret 2023. Di saat tidak ada pertandingan di Stadion International Khalifa, museum ini terbuka untuk semua orang. Pengunjung bisa dengan leluasa menikmati pengalaman yang tak terlupakan selama berada di museum Olimpiade dan olahraga Qatar 321. Hadirnya museum Olimpiade dan olahraga Qatar 321 diharapkan bisa menumbuhkan motivasi olahraga bagi generasi muda di seluruh dunia. Jadi, untuk Anda yang akan berkunjung ke Qatar untuk menonton Piala Dunia 2022, sempatkan untuk mengunjungi museum ini ya!